Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarup, ternyata telah mengurus tiga surat sebagai syarat dalam pencalonannya sebagai bakal calon wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Lantas bagaimana nasib Kaisang setelah DPR akhirnya membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada dan menyatakan pendaftaran Pilkada sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Surat-surat tersebut telah diurus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 20 Agustus. Surat diurus bertepatan dengan keluarnya keputusan MK soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak ditetapkan KPU sebagai Jakarta. Kabar ini disampaikan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Juyamto lantas menjabarkan ketiga surat yang diurus Kaisang, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Namun langkah Kaisang untuk maju Pilkada Jateng diduga akan terhenti. Pasalnya, KPU sendiri menjamin putusan MK soal usia Cagup-Cawagup masuk PKPU Pencalonan Pilkada 2024. Jakarta minimal berusia 30 tahun saat pendaftaran, sementara Kaisang masih berumur 29 tahun saat pendaftaran pada 27 Agustus besok. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menyatakan bahwa revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK tersebut batal disahkan DPR.